Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsaan BV yang dirahmati Allah SWT Senang sekali saya Fadil Jadi bisa ketemu kembali dengan anda Di bekal sebelum ajal Siapkan bekal sebelum ajal memenggal Yang perlu kita ingat adalah berbicara tentang masalah dunia Dunia ini tempat yang sementara Dunia ini bukan tempat yang kita tinggal Tapi ingat Dunia ini tempat kita untuk meninggal Nah hari ini Alhamdulillah kita akan bertemu dengan target Target kita adalah seorang wanita Kali ini berbeda dengan yang sebelumnya ya Wanita yang bernama Mbak Nina Mbak Nina ini sekarang umurnya Kurang lebih mendekati umur 40 ya Terus dia ditangkap karena melakukan pembunuhan Keluar dari penjara bukan menjadi semakin baik Tapi malah kebablasan Malah semakin melakukan hal-hal yang tidak diinginkan Nah kita mendapat laporan dari adiknya Mbak Mira Mbak Mira minta kepada kita bahwa Tolong dari tim BSA ini Bekal sebelum ajal ini Membawa kakak saya kembali ke jalan yang benar Bagaimana caranya Mungkin hari ini kita akan berjuang bersama Jangan sampai ketinggalan Ikuti terus Yuk kita berangkat ke sana Kita lagi mantau nih cuma satu-satunya tukang parkir perempuan yang ada di sini cuma ini aja Yang ini pastinya yang namanya Marina Kita besok kenal aja langsung Assalamualaikum Mbak Nina Apa kabar? Baik Padli Oh Mbak Nina Boleh ngobrol-ngobrol bentar? Iya dapat Ini hadapan Semua bawa kamera? Hah? Ada apa bawa kamera? Kita mau ngobrol-ngobrol Tahu-tahu nama gue dari mana ya? Ibu Nina 40 tahun Bantan pembunuh Membunuh karena membela diri Saya tahu dari adiknya Mbak Mbak Mira Nah terus? Kita kata Mbak Mira Saya bisa ketemu sama Mbak Nina di sini Buat ngobrol-ngobrol aja Buat program acara Masa itu gimana nih? Ini kita mau ngobrol-ngobrol buat program acara kita sama Nina Boleh? Nanti kita jelasin deh Kita nyari loit Nah gimana nih mas? Ya saya perlu buat makan Iya kan? Tapi kita gak lama kok sepentar aja nih kita ngobrol dulu aja ya Saya langsung ngobrol aja di sini ya Mbak Nina ya Jadi kita dari tim bakal sebelum ajal ini Mau ngajak Mbak Nina ini Ngobrol-ngobrol Untuk kita bisa insya Allah ya Menuju lebih kebaikan lagi nanti hidup kita Gimana? Mau gak? Maksudnya gimana nih Pak? Saya gak ngerti nih Maksudnya Saya mau ketemu sama Mbak Nina Nanti saya mau ajak ke tempat Pak Ustadz Buat ngobrol-ngobrol Diskusi masalah tentang Masalah-masalah pribadi Supaya mungkin ya Lebih enak aja Lebih lega Apa-apaan sih Bang? Eh Tau Lu kenapa Bang? Ini saya mohon maaf banget Pinta maaf banget ya Mbak ya Bener kan Mbak pernah ngebunuh orang kan? Maksudnya apaan lo kayak gitu? Maksudnya apaan kayak gitu? ämä Ah? Ehm Cuma nanya doang Kasapin gue kayak gitu Nggak Ini saya udah minta maaf sebelumnya maaf ya temen gue semua Eh Mbak PAK 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 MAK 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 TENGANG MAK 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 mau kejar, akhirnya mau kejar kejar aja kejar, yaudah ya kejar, seserah oh ada liat orang nanti dilewat sini gak? gak ada gak ada, gak ada lewat pake jaket hitam, pake jaket hitam cewek, cewek gak ada gak ada, gak ada gak ada di sini ya ya apa ibu ya kamu ya ibu ya ya ibu permisiin dulu bu, ya assalamualaikum oke kita coba kejar, tapi sih gue takut ya pribadi ini gue takut karena disini kita liat kan ini kan daerahnya dia ya tempat parkir udah bicara mas Raya megang-megang parkir siapa gitu kalo sampe dipangkir temen-temennya mobil kita diparkir bisa dihancur tinggal sekarang kita caps dulu aja kita pikirin nanti, ya ayo ayo temen-temen semuanya yoo kita udah terlambat nih masalahnya orang yang udah nungguin dari tadi halo, Pak Mira? loh, Pak Mira udah siap aja? mau kemana? terus gimana kita ketemu kakaknya gimana jadinya? ditempat tongkorongannya dia gimana nih? udah diusir sama kakaknya lagi aduh PR juga nih jadinya eh bentar, bentar, bentar ditempat tongkorongannya nih bahaya gak? oke kalo gitu nanti bantuin saya turun ya berarti ya biar saya gak dikerebutin sama orang-orang sana masalahnya bahaya nih bantuin kita juga oke ya, gapapa Pak Mira ya siap ya, bantuin kita ya oke Pak Mira yoo, kita berangkat sekarang ya ikut mobil kita aja masuk aja langsung ya masih jauh mbak? dikit lagi oh, ini nih bertiba bang bertiba, bertiba ini gimana nih? mbak Mira yang turun dulu atau saya eduan yang turun? oh yaudah, oke kalo gitu saya eduan mbak Mira jagain saya ya kalo sampe ada apa-apa, mbak Mira langsung makeup kita ya yuk yuk kita sana kita kat sini mbak sini aja temen-temen ya Assalamualaikum Mbakverb of hiya iya yang minta tolong sama kuat Hai eh gue suruh taubat Iya dia suruh taubat saya bang suruh taubat suruh taubat Gak, kok gak gak berubah. Madina, madina dengerin dulu. Madina dengerin adiknya. Gak, luar gak gak berubah. Gak, gue gak gak berubah. Madina, madina bentar. Udah, udah, gak berubah. Lu jangan jangkurnya bentar. Ini bukan keluarganya dia. Lu cuma bantuin lu. Lu silahkan, jangan mau. Gak, luar gak mau betar. Gak, gak, gak. Eh, eh, betap. Gak, gak, yuk. Iya, iya, bang. Gak, iya, iya, iya. Gak, iya, ya, iya. Gak, iya, ya. Gak, iya, ya, ya. Gak, iya, ya, ya, ya. Mau udah permisi kan? Ih, orang gak mau. Madina, madina, udah, madina. Ikut dulu aja kita deh. Sebenernya, kita ngobrol dulu deh. Kita jangan ngobrol disini atau gimana nih. Gak, gak. Ini acara apa... Ayah, pak. Gak, gak, gak. Kita dari bekas sebelum ajal, acara di ANTP ya, kita itu ngajak orang buat kebaikan. Nah ini abang nih mohon maafin sebelumnya nih, saya harus ngejelasin ya. Kita mau coba ajak mbak Dina, adainya cerita sama kita, mbak Dina ini orang baik ya. Orang baik yang akhirnya kebablasan gara-gara dipencara kemarin di luar-keluar bukan makin baik, malah jadi gak bener. Ini muat niatnya baik, mbak. Miat baik, bantuin kita dengan hukum kita supaya Mbak Dina ini bisa diajak. Diajak orang bener, emang udah bener. Gue juga belum bener, mbak Astagfirullahaladzim. Kita sama-sama belajar, mbak. Maksud saya gini. Iya ngerti, ngerti. Saya juga belum bener, saya orang buat banyak perusahaannya, mbak. Saya udah ngobrol sama Ustadz. Ganteng! Masalah yang ini gak sama? Iya. Mau ngobrol-ngobrol di sana. Kita bisa tolong banget di Mbak Bak nih, pengertiannya ya. Kita mau izin ajak mbak Dina ini. Oke, sekarang gini deh, Pak. Sehari berapa duit? Wah sehari bisa 300. Sehari 300 ribu? Oke, 700. Gini, jauh. Gini, jauh. Nanti kita diskusiin aja deh, Pak ya. Bicara masalah parkir, berapa duit nanti kita parkirin, kita diskusiin. Paling nggak, sekarang saya izinin saya, saya ajak mbak Dina pergi. Nanti untuk masalah parkir, nanti kita ganti. Kita ganti aja. Iya, Bang ya. Mbaknya tanggung jawab. Saya tanggung jawab, ya. Nanti kita diskusi sama teman-teman. Ganti langsung ke teman-teman kita yang semuanya di backup. Semuanya. Biar kita bayang semuanya nanti ya, Pak ya. Semuanya aja langsung. Biar nanti parkir di backup. Iya, iya. Makasih banyak, Bang ya. Saya minta dukungan ya, Bang ya, Bang. Supaya bisa ngajak. Padina, saya minta tolong banget, Padina. Padina. Ini adanya sayang banget sama Padina. Iya. Ini saya... Udah lah. Betul! Padina. Padina. Cok, 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 cok. Pergi nggak? Eh. Tabut apa nggak? Gue tanya. Pergilah. Padina, jangan. Tabut nggak? Ya, Padina. 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 Padina, jangan kasar gitu, Padina. Padina. Udah, udah. Cok, cok, cok. Tabut nggak? Tabut nggak? Padina. Padina, ini adanya. Eh. Tabut tampaknya. Padina. Padina Astighfar. Ini adanya sendiri, ya Allah. Mau diapain sih coba? Sekarang gini, lihat. Coba lihat saya dulu. Mbak Adina mau pukulin adanya. Sampai mati juga nggak bakalan dia ngelawan. Saya yakin dia nggak bakalan ngelawan. Udah amat. Coba saya nganggar dia. Siapa yang mau ngasih makan saya? Dia siapa yang mau ngasih makan? Dia siapa yang mau ngasih makan lo nyamuk. Dikir, m****. Astagfirullahaladzim. Jangan gitu dong. Dengerin, coba. Dengerin dulu adanya. Aku pengen kakak berubah, kak. Mira mohon sama kakak. Mira nggak apa-apa, kak. Dia usir aja kakak berubah, kak. Entah nggak ingat sama anak-anak. Kayak gimana, kak. Dia pengen kakak berubah. Saya harus penderita dan upon masa aksi makan. Sudah. Kamu mau membuka kakak. Kami akan mampu ngasih makan. Lalu mau, kak. Sudah. Aku pengen kakak berubah, kak. Aku mau sama kakak. Nggak. Biar berjalanan aja deh. Ya. Enda hidup kayak gini. Itu itu apa. Sudah mau mampu kakak, kakak. Sudah mau membuka kakak. Sudah mau hendam. Sudah mau kakakak. Sudah mau mampu kakak. Sudah mau mampu. Sudah mau mampu kakak. Sudah mau mampu kakak. Kakak, enggak, enggak, Meri. Kakak itu orang baik. Kakak itu orang baik. Kakak itu orang baik. Pak Dina, coba. Jangan selalu menolak dengan segala sesuatu yang hal kebaikan. Kakak, dengerin kata adiknya. Adik cerita sama saya. Mbak Mira cerita sama saya. Mbak Dina ini orang baik. Orang baik sekali. Cuma karena fitnah, Mbak Dina di penjara, terus Mbak Dina jadi berubah. Jangan, Mbak. Allah itu ngasih cobaan sama kita itu, bukan berarti Allah itu nggak sayang sama kita. Justru karena Allah sayang, karena Mbak Mira, Mbak Mbak Dina itu sanggup, Allah kasih cobaan ke Mbak Dina. Ini botol ke derajatnya Mbak Dina juga. Bukan berarti Mbak Dina malah jadi terjurmus, malah jadi makin parah untuk kalian. Enggak, enggak. Mbak Mbak, Mbak Mbak, Mbak Mbak. rambut iblis kata. Ya Mbak Dina ikut kita ya? APA Mbak. Mbak, Mbak mau ikut kita. Saya tahu Mbak Inna sedih banget, hatinya hancur Selama ini Mbak Inna ngerasa bahwa orang-orang itu selalu menurut Mbak Inna yang gangga Tapi bukan berarti juga keluar dari penjara itu dianggap jelek Mbak Justru orang di penjara itu sebenarnya harusnya berubah dan menjadi semakin baik Nah Mbak Inna ini orang baik dasarnya Dan bagaimana caranya untuk bisa kembali menjadi baik Nah untuk itulah kita datang ke sini untuk ajak Mbak Inna buat ngobrol-ngobrol Ketemu sama buru kita Pak Ustadz supaya bisa diskusi Mungkin mau mencurahkan hatinya, punek-uneknya silahkan Ayo yang penting adiknya punya nilai yang baik untuk kakaknya buru jadi baik lagi Bila sayang sama kakak Bila sayang sama kakak ingin apa kak Bila sayang sama kak Bila sayang sama kak Bila sayang sama kak Bila mau kakak berubah Bila mau ya kak Bila mau ya kak Bila mau ya kak Bila sayang sama kak Bila sayang Bila mau ya kak Ikut sama mereka ya kak Apa orang seperti saya kotornya bisa bersih-bersih semua kak Yang menentukan segalanya orang itu salah benar Masuk neraka masuk surga bukan kita sendiri Mbak Tapi Allah yang tentuin Tapi setiap manusia itu berlaku untuk berubah dirinya untuk menjadi lebih baik Itu yang Allah suka Prosesnya itu Mbak Jadi Mbak gak usah pikirin Kalau Mbak bertobat Insya Allah Gak akan ampunin semua dosa dosa Sekarang gimana caranya Mbak mau ikut saya dulu Itu yang paling baik sih Gimana Mbak Mau gak ikut saya Ikut ya kak